Sejak Indonesia Merdeka, tidak ada undang-undang masyarakat adat yang mengatur pelindungan, pemenuhan, dan pemanjuan hak-hak masyarakat adat. Berbagai undang-undang yang pro pada penguruhan sumber daya alam dan investasi menjadi alat untuk memudahkan perampasan melayah adat. Hal ini disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia. Akibatnya adalah masyarakat adat mengalami pemiskinan dan pemingkiran dari ruang-ruang pengambilan keusahaan publik, mengalami penghancuran budaya, dan bahkan ada yang hampir punah. Untuk menjawab persoalan ini, maka 23 tahun yang lalu, depannya 17 Maret 1999, Lebih dari 300 pemimpin-pemimpin masyarakat adat dari seluruh Nusantara mendirikan Aman sebagai wadah perjuangan dan solidaritas untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, Mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermertabat. Aman beranggotakan 2.449 komunitas masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 20 juta jiwa. Aman diurus oleh 1 pengurus besar, 21 pengurus wilayah, dan 113 pengurus daerah. Aman juga memiliki 3 organisasi sayang, Barisan Pemuda Adat Nusantara, Perempuan Aman, dan BP Man. Pada tahun 2018, Aman meresmikan unit tanggap darurat untuk melayani masyarakat adat yang terdampak bencana iklim, dan bahkan selama pandemi COVID-19. Aman bekerja memperjuangkan pengakuan hukum masyarakat adat di tingkat nasional dan di tingkat lokal, Memetakan wilayah adat, pengelolaan sumber daya di wilayah-wilayah adat, termasuk kedaulatan pangan, dan penguatan ekonomi lokal. Memperkuat dan menjaga pengetahuan, tradisi, dan praktek-praktek warisan leluhur masyarakat adat melalui sekolah-sekolah adat. Menghidupkan terus ritual-ritual adat untuk mempertahankan wilayah adat. Aman memastikan kelebatan penuh perempuan adat dan generasi muda di dalam pengambilan keputusan dan seluruh kegiatan organisasi. Masyarakat adat di Indonesia telah memetakan 18 juta hektare wilayah adat. 12 juta sudah diterima oleh pemerintah. Dalam 12 tahun terakhir, kita sedang memperjuangkan Undang-Undang Masyarakat Adat di tingkat nasional. Sementara itu, di tingkat daerah, kita telah memiliki 158 produk hukum daerah. Aman juga memiliki 84 sekolah adat yang tersebar di seluruh Nusantara, dan ratusan pekerja seni masyarakat adat. Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Sejak itu, masyarakat adat berusaha merebut kembali wilayah-wilayah adat yang selama ini diklaim sebagai hutan negara. Kita telah mengembalikan 75 ribu hektare hutan negara. Angkanya masih kecil, tetapi jumlah ini tidak akan berkurang, akan terus bertambah.